Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Om swastiastu nama gue saya dalam kebajikan Salam jumpa kembali bersama channel kami channel naikan di sini channel yang mengelakkan membahas keluhan sepeda motor ya kali ini satu keluhan dari unit n-max konektif teman-teman gimana keluhan motor tiba-tiba tidak bisa diaktifkan untuk bagian dari smart key nya sementara remote sudah dilakukan pergantian baterai ini kondisi aktif tetap tidak bisa diaktifkan untuk bagian keyless nya ini walaupun didekatkan sudah lebih dari 80 cm motor sudah nental di motor tetap tidak bisa aktif kondisi remote aktif ya Nah ini kita cari tahu penyebabnya apa kita cari tahu sumber masalahnya dari mana ada dua kemungkinan teman-teman jika terjadi seperti ini ya jika teman-teman mengalami kandala seperti ini ada dua kemungkinan sebatas informasi sebelum kita mengecek total dari bagian-bagian tertentu satu yang bisa dicurigai ini adalah bagian aki motor atau acu acu atau akumulator dua bagian dari sekring atau flus itu yang akan kita periksa ya oke sebelum lanjut ke pemeriksaan saya sapa dulu untuk teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe di video saya saya ucapkan selamat gabung selamat menonton semoga terhibur semoga ada manfaatnya dan saya doakan untuk para penonton atau para subscriber atau like yang komen juga saya doakan semoga sehat selalu panjang umur dilancarkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin ya rabbal amin Oke kita lanjut ke pembongkaran Oke teman-teman untuk teknisi langsung ke bagian dari cek atau sekring untuk kita kita coba buka bagian bagasi terlebih dahulu ya ini kebetulan untuk bagian anak kunci darurat untuk membuka bagasi ya ketika memang ini tidak bisa diaktifkan untuk bagian dari knopnya tidak bisa pindah ke menu open ini kita coba buka secara manual dari bawah jok ini ya teman-teman ya oke ini kita buka untuk bagian aki kita coba periksaan disini untuk aki all-nya nmax dan nmax juga untuk adanya di bawah jok ya di depan bagasi ini kita buka untuk bagian akhirnya nanti kita ukur voltasenya apakah memang akhirnya drop atau memang ada hal lain atau fuse yang putus ini untuk kondisi atau lokasi aki jika teman-teman kebingungan gimana sih aki nmax atau all-nya nmax ya adanya di bawah sheet atau jok di depan dari bagasi oke sebelum kita pembongkaran atau pengecekan di bagian akumulator kita kedepan dulu kita temani teknisi kita untuk melihat bagian sekring nah ini lokasi sekring atau fuse ada di bagian fuse boxnya ada di bagian depannya untuk all-nya nmax ya untuk all-nya nmax ini di depan ini biasanya kita lihat bagian dari sekring nah teman-teman bisa lihat di sini di sini ini ada sekring backup 7,5 ampere ini sekring backup ini putus teman-teman ternyata kecurigaan awal bawasannya ada pernah kejadian seperti ini bahwa motor mati total tidak ada sinyal-sinyal sedikitpun berarti sudah 70% kita bisa asumsikan munculnya motor jadi tidak koneks sama sekali tidak muncul strum sedikitpun bisa dipastikan ini dari sekring backupnya yang putus dan ini kejadian ini memang putus ini putus bahwasannya memang pasti ada kejadian hubungan arus pendek atau cost rating nah ini kita cari teman-teman ya masalahnya nah ini kita cari dulu teman-teman ya ini kita cek dulu bagian dari ccu ccu ya kita kenapa kenapa menjadi ccu ya teman-teman untuk ccu ini kodenya 03 teman-teman di sini bisa lihat ini kode yang 03 kita periksa sampai dahulu masalahnya kita lihat bagian ccu-nya nah ini teman-teman bisa kita lihat ccu-nya ternyata sudah ada kejadian meledak ada bocor ini bisa dipastikan penyebab utamanya konfeting ini dari unit ccu ya komunikasi kontrol unit atau bluetooth yang dipungsikan untuk menyambungkan antara motor dengan unit smartphone atau handphone nah ini juga kita bisa lihat ini ada retakan ya di bagian dari dudukan konektornya dan ini juga ada kebotoran disini sudah terlihat teman-teman ini dipastikan dari sini untuk memastikan ya kita lepas ya ini tidak apa-apa dilepas untuk memastikan ya ini juga sampai ada bau gosong ya kita cium ini bau gosong bahwa masalah ini menyudut dan mengerucut ke arah atau bagian unit ccu atau komunikasi kontrol unit ya ini kita coba lepas dulu terus kita pasang lagi sekring backupnya diganti dengan sekring yang cadangan coba kita ganti terlebih dahulu teman-teman yuk oke ya teman-teman jika mengalami kasus yang sama teman-teman silahkan cek sekring jika putus jangan dulu dipasang untuk bagian sekringnya teman-teman silahkan cek dulu di bagian bagasi ya di bagian dudukan aki teman-teman cari konektor ini dikhawatirkan memang ada kasus yang sama ya tapi ini kita jalankan atau kita informasikan jika memang kasus yang sama ya terlihat dulu untuk bagian ccu masih terpasang atau tiga tidak dan dilihat juga kondisi ccunya apakah memang bermasalah atau tidak untuk kelihatan bermasalah secara visual teman-teman silahkan dilihat di bagian ini biasanya ada gosong jikapun tidak ada gosong ada panas berlebih di bagian ccu jika memang masih hangat motornya atau masih baru belum di lama didinginkan oke kita lepas kita pasang cek ring baru kita nyalakan unit motor ya teman-teman nah ini sudah bisa dioperasionalkan untuk keyless ya atau untuk smart keynya oke kita tunggu dulu beberapa menit atau beberapa detik ke depan jika tidak putus berarti benar masalah cuma ada di bagian ini oke tapi jika memang beberapa menit ke depan ada putus berarti ada masalah lain ya kita coba nyalakan dulu untuk unit motornya oke motor menyala starter juga bisa untuk yang lain-lain sinyal-sinyal juga aman ya masalah itu memang utama sumber dari masalah itu sekring yang putus akibat dari adanya hubungan arus penek atau crossleting yang ada di bagian ccu ya teman-teman jika mengalami kasus yang sama silahkan alur-alurnya seperti itu jika memang jauh dari bengkel teman-teman segera cek bagian sikring periksa dulu ccu nya ya ditakutkannya memang ada kasus yang sama seperti ini untuk bagian ccu nya yang agak bermasalah ya ini kita ganti teman-teman ya untuk ccu wawasannya ini memang sekarang ada program dari wawasannya untuk ccu itu diganti langsung dari pabrikan dan itu tidak dikenakan biaya ya tinggal teman-teman tinggal merapatkan saya ke bengkel untuk diskusi dengan bengkel resmi kepercayaan teman-teman atau bengkel resmi tempat teman-teman langganan servis atau dimanapun anda berada itu bisa dicoba diajukan untuk mengganti ccu ya Oke ini motor sudah aman ya bisa dinyalakan dari itu cuman bisa berakibat Hai agak fatal dan rubit juga rusik ring malah dinaikin tadinya jadi 7,7 sampai untuk bersikring setiapnya jadi 10 atau jadi naik jadi 15 ampere itu resiko ada course lighting yang berlebih ada panas berlebih dari kabel yang terhubung ke bagian gilstrom ini dari aki biasanya ada gosong seperti itu oke itu saja yang bisa kita informasikan ya bukan menggurui tentu juga bukan melangkahi pihak-pihak terkait terkait adanya kasus seperti ini tapi hanya menghimbaukan kepada teman-teman semuanya atau menginformasikan kepada teman-teman semuanya jika ada kendala yang sama alur-alurnya seperti itu untuk pertolongan pertama ketika memang belum parah teman-teman lihat jika sudah parah atau malah ada gosong di bagian instalasi perkabelan teman-teman segera merapat ke bengkel dan dekat untuk menghindari atau mengatasi kasus ini itu saja yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaat mas anda ada manfaatnya 99 persen hanya hiburan atau konten semoga terhibur semoga ada manfaatnya 1 persennya mungkin ada sedikit informasi oke sampai ketemu lagi berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati